Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam sejahtera. Pasti bertemu di hari yang sungguh bagaikan ini. Saya akan membawakan satu topik, di mana nanti kita bisa diskusi dan berputar pikiran tentang sebuah opini bagaimana sebenarnya mutu-buru erat diskusi dan pandemi. Kawan-kawan seperjuangan yang saat ini sedang terlipat langsung dan harus menguasai segala kompetensi dalam menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia, kita punya tanggung jawab besar sebagai seorang guru. Bagaimana di masa pandemi COVID-19 bahwa merubah warna atau sistem pendidikan untuk dipaksa dengan menggunakan teknologi yang secara masif, disrupsi, dan digitalisasi pendidikan akan menjadi suatu hal yang nyata, yaitu di luar batas normal sebenarnya. Karena ini terjadi akselerasi, terjadi percepatan yang begitu signifikan. Tahun 2019, sebuah terobosan dalam upaya pengembangan sekolah, khususnya di daerah depan, terluar, dan bertinggal 3D, yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, menuncurkan upaya program digitalisasi sekolah. Nah, pemberian sarana, baik itu berupa teknologi informasi, ataupun sejenisnya, perangkat komputer, dan sejenisnya. Ini perlu kita apresiasi. Perobosan program digitalisasi sekolah ini merupakan satu kebijakan yang memang mendukung aktivitas kegiatan belajar, mengajar secara digital pada saat ini. Khususnya kita yang berada di tengah-tengah pandemi. Nah, pelaksanaan program ini merupakan bentuk inovasi pembelajaran berbasis digital, yang dimulai dengan persiapan konten atau portal dan platform-platform pembelajaran. Tentunya diharapkan mampu menjawab keberadaan dan perubahan zaman. Saat ini adalah lompatan sejarah manusia. Di era 4.0 sebagai era penelit informasi, dan tidak lama lagi kita pun akan menyambut era society. 5.0, yakni era seluruh penginderaan, robotika, komunikasi data dan komputasi awan, pemanfaatannya untuk informasi, ini disatukan. Dan kita sudah punya modal dalam hari ini di awal dengan masa pandemi. Tentu masa pandemi tidak kita inginkan, tetapi dengan adanya masa pandemi, ini juga memberikan kita banyak tren positif. Sebuah kenisayaan jika revolusi, selesai di 5.0, yang di era seluruh penginderaan, ini tiba-tiba muncul ketidakpastian, atau yang kita sebut sebagai distruktif. Distruktif teknologi sehingga berpengaruh dalam model-model pembelajaran berbasis teknologi informasi, khususnya dampak pada diang penelitian dasar dan menengah. Maka, menjadi paling utama penting saat ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, jangan sampai kita jadi korban teknologi, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi itu. Otomatis, hal yang pertama mesti kita lakukan adalah kita harus memiliki interaksi teknologi yang baik. Tidak ditampilkan jika peradaban manusia mengalami pergeseran yang turbulensi akibat pesatnya ilmu pengetahuan teknologi, terutama dalam bidang komunikasi dan informasi. Sebelumnya, Trailing dan Paddel dalam bukunya yang 21 century, yang berjudul Skill Learning for Life in Our Country, In This Times, 2009-2009. Yang menegaskan bahwa pembelajaran di era industri atau corp yang akan berorientasi pada kaya hidup digital, alat berpikir dan penelitian pembelajaran dengan cara kerja pengetahuan. Dan implementasi dari New Learn akan dipersiapkan sejak revolusi industri, revolusi yang terjadi saat ini, yaitu 4.0 sebagai karakter pengetahuan low-learning. Otomatis semua kebiasaan-kebiasaan ini harus dilakukan setelah perubahan. Dan melakukan perubahan itu bukanlah hal yang mudah, tapi harus ada kemauan dan kebulatan dekat untuk melaksanakannya semua itu. Sehingga kita darahkan bisa berkolaborasi. Kita juga harus mampu berpikir kritis dan kita dituntut untuk bisa mengeluarkan gagasan-gagasan baru, penciptaan, kreativitas-kreativitas. Sebagai satu inovasi yang nantinya memang menjadi bekal bagi generasi penerus bangsa ini. Khususnya anak-anak yang kita didik. Nah, sehubungan dengan kompetensi guru, maka pekerjaan guru ini merupakan pekerjaan yang kompleks. Saya rasa demikian. Mengapa kompleks? Karena tidak mudah sirip dengan perubahan yang besar dan cepat pada lingkungan sekolah yang didorong dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Perubahan demokrasi, globalisasi, dan lingkungan. Maka kompetensi guru dengan kompetensi intinya tidak lagi sekedar guru mampu mengajarkan atau mampu mengimplementasikan model-model pembelajaran yang baik. Dan juga harus menjadi sebuah tuntutan bahwa kita harus bisa mengembangkan apa yang akan kita capai. Nanti kita sudah punya cita-cita, kita sudah punya modal, sarana-pasaran ada, tidak kemauan kita. Saatnya kita berangkat. Dan senyatanya keberadaan guru saat ini pun dituntut untuk mampu beradaptasi dengan masyarakat teknologi. Sementara di lain pihak, ia menjadi kunci untuk menyiapkan anak-anak bangsa dalam menghadapi kejolak yang semakin kompetensi. Selain memiliki kompetensi intinya, guru untuk pedagogik sosial, keperibadian, dan profesional. Kunci utama guru di era digital menjadi guru yang bersiwa profesional, yang berkarakter dan renovatif. Serta bisa menjadi peladan yang mampu beradaptasi dan berkolaborasi dengan memiliki kompetensi abad 21, yaitu 4C, critical thinking, communication, collaborative, dan creative. Sehingga melalui pendidikan manusia Indonesia masa depan akan menjadi warga negara yang beriman, bertakwa, cerdas, kompetitif, sehingga mampu menjadi peladan bagi bangsa. Menjadi utama, jika guru-guru harus profesional adapti dalam kecerdasan teknologi digital, mereka harus mau menerjemahkan dalam kegiatan belajar, mengajar, dan mendorong kreativitas para siswa. Namun, dari kemajuan teknologi formasi yang berkembang saat ini, perlu dipahaminya juga bahwa ada sebuah bayang tersendiri dalam memanfaatkan internet seperti cyberbullying, cyberproud, dan cyberporn, wax, cybergambling. Kemandiran dan karakter siswa, ini pun yang harus diperlukan. Guru harus memiliki kemampuan untuk memberikan dasar-dasar penguatan dan membawa, mengembangkan sikip para siswa wajib memiliki kecerdasan digital atau artificial intelligence, kemudian critical thinking tadi, dan digital point terkait dunia digital, dan berpikir komputasi. Oleh sebab itu, yang harus dibangun adalah peradaban dan kebiasaan. Peradaban yang dimulai dari kebiasaan untuk menciptakan para siswa kita memiliki literasi teknologi yang baik. Kemudian kualitas guru dan kompetensi intinya tidak saja sebagai sebuah pengetahuan belaka. Dalam hal ini, bukan hanya transfer of knowledge atau transfer of value, tetapi di era disruksi, harus berkomitmen mendatikan profesi guru sebagai tugas pengabdian dan pembelajar. Maka guru saat ini adalah guru pembelajar. Guru profesional di abad 21 adalah guru pembelajar. Salam inspirasi.